Halo Sobat Lojik, apakah Reba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Lojik. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengecek kerusakan pada keyboard kita guys ya. Nah, tapi untuk cara mengatasi tombol yang rusak ataupun error, kita akan bahas nantinya guys ya di video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung aja bagaimana caranya mengecek kerusakan pada keyboard kita. Di sini kita pakai browser, ada browser bawaan, tapi di sini karena saya sudah download Chrome, jadi saya pakai Chrome guys ya. Jadi kalau yang belum ada browser lainnya, Anda bisa pakai browser bawaan. Kemudian kita ketik keyboard. Anda perhatikan guys ya, ketika saya menekan beberapa tombol, tombol komanya ikut menekan. Kalau seperti ini, triknya kita bisa menggunakan virtual keyboard ataupun all screen keyboard. Nah, untuk tutorialnya sudah saya buatkan videonya. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi bagaimana caranya menampilkan all screen keyboard ataupun virtual keyboard. Oke, jadi kita gunakan ini guys ya untuk mengetik dengan bantuan mouse. Oke, jadi kita ketik aja. Keyboard, checker, form. Kemudian kita enter. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini kita close aja. Anda bisa perhatikan di sini. Jadi penggunanya cukup mudah guys ya. Anda tekan tombol apapun di keyboard AC-nya, maka dia akan berwarna hijau di keyboard checker ini. Dan juga akan berketip ketika ditekan. Contohnya seperti ini, saya tekan tombol script. Nah, dia berwarna hijau dan berketip. Tapi di sini tombol komanya ikut guys ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tekan. Misalnya saya pencet delete. Nah, delete-nya nggak respon apa-apa. Nggak berwarna hijau. Itu artinya tombol kita rusak. Ataupun tidak berfungsi. Sedangkan tadi, tombol Windows dan U itu sudah hijau duluan. Itu artinya error guys ya. Nah, selanjutnya Anda tinggal pencet aja semua guys ya. Pencet semua tombolnya. Mana yang error. Nah, ini ikut kedip-kedip artinya kayak ngeling gitu guys ya. Oke guys, jadi itulah bagaimana caranya mengecek kerusakan pada keyboard. Entahkah itu error ataupun tidak berfungsinya keyboard. Ataupun beberapa tombol keyboard. Dan nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas kerusakan pada keyboard. Kemudian bagaimana cara mengatasinya ataupun menangani-nya guys ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat. Silahkan Anda share ke teman-teman kalian. Supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seno Drugs and Tino with Logic.